Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi bersama dengan saya di channel lebih servis Pada kesempatan hari ini Satu buah TV ya TV sub ya Ini teman-teman kebetulan dapat lagi servisan ya Ini kerusakannya Sebenarnya TV ini nyala ya Cuman katanya Yang punya itu ada garis Horizontal ya Dari kiri ke kanan Itu Sebiji ya Atau sehelai Seperti itu Nah ini mungkin Bisa juga sangat mengganggu ya Pada saat TV ini nyala Dan memunculkan gambar ya Karena ada garis seperti itu Saya akan perlihatkan saja kerusakannya Teman-teman bisa lihat Saya akan coba nyalakan dulu ya Oke TV sudah nyala ya Kita lihat muncul rasternya Nah itu dia garisnya teman-teman Bisa kelihatan ya Memajang seperti ini Saya lebih dekatkan lagi Supaya teman-teman bisa lihat Nah ini dia garisnya ya Oke Seperti itu Sampai ke ujung ya Dia garisnya Horizontal Dari kiri ke kanan Kanan ke kiri ya Saya tampilkan menu nya dulu Sebentar Nah ini ya Seperti ini Semua lebih jelas ya teman-teman Bisa lihat ya Itu garisnya Berwarna hitam Sampai ke ujung Oke Gimana cara kita menghilangkannya Ikuti terus tutorialnya teman-teman Mudah-mudahan Sejak kita bisa memperbaiki ya Kita akan lihat Biasanya sih Kalau saya membenai seperti ini Tanpa kita menggunakan Biaya ya teman-teman Cukup Memakai Beberapa Bahan saja Mudah-mudahan bisa hilang ya Nanti saya akan perlihatkan Kerusakannya teman-teman Yang jelas Kerusakan dari TV ini Mungkin saja Ini berlaku Untuk jenis TV yang memakai Cukupingan ya Biasanya kerusakannya ada disitu Teman-teman Nah saya akan Perlihatkan nanti Cukupingannya Ini kemungkinan besar Saya Mungkin tidak akan membuka Secara keseluruhan ya Cuma berenggali Di area samping saja Saya akan cari Cukupingannya dulu Ada di daerah Kiri atau di daerah kanan ya Nah sekarang Saya akan Fokuskan dulu kamera saya Saya akan memperlihatkan Mudah-mudahan Saya bisa memperbaiki teman-teman Karena kerusakan seperti ini Ada yang bisa diperbaiki juga Dan ada yang tidak ya Mudah-mudahan saja bisa ya Oke Saya akan Fokuskan kamera saya dulu Tapi sebelum saya lanjut Jika teman-teman suka dengan channel saya Silahkan Teman-teman like ya Sub, dan komen Dan jika pekerjaan saya berhasil Silahkan teman-teman bagikan ya Agar bermanfaat Buat para rekan-rekan Dan para sahabat youtube saya Oke pagi ya teman-teman Saya sudah fokuskan Kamera saya Dan saya sudah dapat Untuk job kupingannya ya Karena untuk jenis TV light seperti ini Kita tidak bisa menentukan Job kupingannya ada di mana Sebelum kita membuka Seperti ini ya Jadi saya Mengencek tadi Di area kiri Ternyata tidak ada Dan saya beralih ke area kanan Nah ternyata di kanan ini Ada ya Cewebnya Ceweb kupingannya ya teman-teman Nah ini saya sudah buka Seperti ini Di sini ada 4 Ceweb ya Satu Dua Tiga Dan empat ya Nah yang tadi kita lihat itu Garisnya ada di tengah ya Berarti antara kemungkinan Antara ceweb yang di tengah ini ya Kalau bukan yang ini Yang ini ya Nah sekarang saya mau coba nyalakan Kita akan lihat ya teman-teman Dia Posisinya garisnya dimana Perhatikan ya Garisnya ya Bisa teman-teman lihat Mungkin Garisnya Nah itu dia Garisnya dia ada di sini ya teman-teman ya Ini Bisa kelihatan ya dari atas Saya dekatkan lagi Seperti ini Oke Nah sekarang Untuk cara mendeteksinya Di area Cop kupingan yang mana Yang bermasalah ya Di antara tengah Yang dua ini Yang saya perlihatkan Ini yang ini Satu Dan yang ini dua ya Nah sekarang saya akan goyangkan teman-teman ya Kita lihat ya Nah Ini ya teman-teman Setelah saya menekuk seperti ini Maka garis yang di atas Di panel itu hilang ya Itu Coba saya lepas seperti ini Maka akan muncul lagi ya Nah ini garisnya muncul Oke teman-teman ya Jadi Cara penjelasannya gimana ya Cukup mudah sekali ya teman-teman Bisa teman-teman pakai Untuk Sebagai bahan untuk mengenjal ya Saya biasanya pakai Seperti ini ya teman-teman Saya pakai dari Puntung Rokok ya Gabus Dari Puntung Rokok ya Sebentar saya ambilkan ya Kita akan lihat Makanya saya katakan tadi Perbaikan seperti ini Tidak memakan Biaya teman-teman Cukup Kita gunakan Triktik saja Seperti ini Itu pun Kalau dia memakai Cop kupingan ya Tapi kalau untuk jenis panel TV LCD yang tidak memakai Cop kupingan Itu saya Belum pernah Dapat kasus seperti itu Teman-teman Itu bisa saja Memang terjadi Kerusakannya juga Sama ya Di Dalam panel ya Karena dia tidak memakai Cop kupingan ya Oke kalau begitu Saya akan coba ya Ganjal ya teman-teman ya Sesuaikan saja Untuk ganjalnya gimana Teman-teman bisa Menyesuaikan saja Maunya taruh posisinya Dimana Teman-teman Suka-sukanya dimana Yang penting Garisnya hilang ya Oke Saya tekan-tekan Seperti ini saja teman-teman Kalau teman-teman Atau para sahabat Youtube saya Ada yang bertanya Trik seperti ini Apa bisa awet Ya saya rasa bisa awet Teman-teman ya Karena ini Cop kupingannya Mungkin goyang Akibat Faktor umur Bisa saja ya Karena Pada saat TV LED itu nyala Ini panelnya Itu biasanya panas ya Karena disebabkan Cahaya lampu LED Yang ada di belakang itu Mengenai panel ini ya Sehingga mengakibatkan Seperti ini Cukup teman-teman Saya Seganjalan saja Seperti itu ya Sisa saya rapatkan ini Sudah selesai ya Pekerjaannya Oke Seperti ini Tinggal kita rapatkan ya Baga muncul kembali Ada muncul kembali teman-teman Kita penahir lagi ya Kita buka lagi Kita cari pas Yang pasnya ya teman-teman Nah disini Berarti disini ya Kita cari Yang pasnya Lalu kita pasang Untuk Untung rokok Masukkan dorong Secara pelan ya Pelan-pelan saja Teman-teman Untuk pekerjaan seperti ini Jangan terburu-buru ya Karena sedikit saja Ini nanti bisa Pantulnya Cukup Cukupnya bisa rusak ya Kalau agak Terburu-buru Cara mengerjakannya Saya akan gunakan Isolasi teman-teman Untuk mengganjal Gabus Puntung rokok ini Seperti ini Modelnya nanti Agar tidak goyang ya Oke Nanti Setelah saya mengganjal Saya akan kembali lagi Atau kita lanjut aja Teman-teman ya Itu dia muncul lagi Ya Saya akan ambil Isolasi dulu Oke cukup Kita pakai isolasi Seperti ini aja Memang sangat mengganggu ini Sudah ada beberapa Mungkin ada setengah senti Saya dorong-dorong aja Masuk dulu Supaya Nanti Selanjutnya Terima kasih אבל Sergul Sampai jumpa Selamat menikmati Terima kasih Oke, cukup teman-teman Garisnya sudah hilang ya Sisa kita rapatkan, kita lihat apakah garisnya mau muncul Kalau kita rapatkan, pelan-pelan aja Oke, sudah hilang Sudah teman-teman, beres ya Kita tampilkan menunya, kita akan lihat Untuk lebih jelasnya di bagian atas Saya tampilkan menunya, oke Garisnya sudah tidak ada lagi teman-teman Yang tadi garisnya ada di situ, sampai ke bawah sana Sampai ke ujung sana ya Nah, sekarang sudah tidak ada garisnya Ya, sudah saya rapatkan Dan selesai teman-teman Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya tutorial saya Pada siang hari ini Jika teman-teman ada yang mau bertanya lagi Tentang servisan televisi ya Silahkan bertanya di kolom komentar Kalaupun ada yang saya tahu Saya akan jawab dengan sesuai dengan kemampuan yang saya miliki ya teman-teman Karena saya ini masih pemula juga Masih belajar dan belajar dan terus belajar Oke, cukup Demikian dari saya channel berservice Tetap dukung channel saya Jika teman-teman suka Dengan cara di like, di sub, serta di komen Dan jangan lupa teman-teman bagikan Terima kasih Dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di tutorial selanjutnya